cara menghilangkan gerak kaca akwarium ikan cupang inilah akwarium ikan cupang yang saya buat sekitar 3 bulan yang lalu dan tanamannya masih bagus masih subur tapi masalahnya kaca mulai bergerak sangat tebal ya sampai menutupi hiasan atau keindahan akwarium dan akwarium ini akan saya bongkar total dan saya bersihkan gerak kacanya sampai bening kembali weh anggil anggil dan batu kerikil hias ini bisa kita gunakan kembali nanti atau kapanpun ya kita ambil saja kita simpan lalu kita buang airnya dan kuras akwarium seperti yang kalian lihat kerak kaca sangat tebal sangat mengganggu ya kita bersihkan atau kita hilangkan kerak kacanya menggunakan obat menghilang kerak ya merk tenor harganya 10 ribu rupiah bisa dibeli di kias ikan hias ya dan dibelakangnya juga ada petunjuk pemakaian dan larangan ini sangat keras obatnya sangat berbahaya dan kita butuh sikat untuk menghilangkan kerak kaca dan juga sarung tangan khusus ya karena obat ini sangat bahaya jangan sampai terkena tangan selamat menikmati saat menghilangkan kerak kaca ketika kalian gosok masih terasa kasar itu tandanya masih ada kerak kaca yang menempel nah seperti ini ini sangat sulit ini sudah terlalu sudah terlalu kuat ini keraknya gosok terus sampai hilang dan bila kalian sudah merasakan agak licin bahkan sangat licin ya itu tandanya kerak sudah hilang gosok terus sampai hilang nah ini mulai terasa licin itu tandanya kerak kaca sudah hilang ya lanjut lagi ke sampingnya selamat menikmati saatnya kita mencuci akuarium sampai bersih setelah obat kerak kacanya sudah hilang kita baru boleh melepaskan dengan sarung tangan khusus ini ya saya lepas wah kering guys coba satunya ya wih kering juga wah mantap banget mantap kita buang saja pasir pantai berpak harga 5K ini batu yang tadi saya pakai lagi dengan pula yang berbeda pasir silita harga 5K pasir silita harga 5K saya tambah kubuk aquascape agar tanaman lebih subur kalau tidak punya tidak usah pakai tidak masalah kita potong tanaman yang panjang sesuaikan dengan ukuran dan akuarium lalu tambah kerikil yang tadi ya yang pertama tadi untuk penanaman saya menggunakan media tempel menggunakan flame korea kita teteskan sedikit saja lalu tunggu hingga panasnya menguap dan tempelkan ini saya menggunakan java mouse kita tekan sedikit saja untuk beberapa hari biasanya tanaman ini menguning dan berlumut seperti selaput itu kalian bisa bersihkan nanti lama-lama juga akan muncul atau tumbuh lagi yang hijau yang hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati